Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah sufi kaya dan sufi miskin Suatu saat seorang guru merekomendasikan kepada muridnya untuk berguru kepada seorang sufi ternama Setelah melewati perjalanan yang amat panjang Sang murid akhirnya bisa berjumpa dengan guru yang dimaksud Betapa kagetnya setelah ia mengetahui rumahnya yang mewah Mbak Istana Raja Ia bertanya kepada tetangganya apakah betul bahwa istana itu tempat tinggal sang sufi Sebagaimana yang direkomendasikan oleh gurunya Semuanya menjawab iya Lebih kaget lagi Setelah si pemilik istana itu datang dengan pakaian yang mewah dan kenderaan yang luar biasa bagusnya Sang murid bertanya-tanya dalam hatinya Apakah benar yang dimaksud oleh gurunya Akan tetapi karena terlanjur sudah menempuh perjalanan jauh Yang sangat melelahkan Ia pun menjumpai sufi yang kaya raya tersebut Setelah menyampaikan salam dari gurunya Ia pun menyampaikan maksud dan tujuannya Betapa kagetnya Sang murid setelah mendengar kata-kata yang keluar dari lisan sufi yang kaya raya itu Ia berkata Tolong sampaikan salam saya kembali kepada gurumu Aku berpesan agar dia tidak selalu sibuk dengan urusan dunia Bak disambat petir di siang bolong Bagaimana mungkin orang kaya raya itu memberi nasihat kepada gurunya Yang jauh dari kehidupan dunia Agar tidak sibuk dengan urusan dunia Bukankah yang lebih sibuk mengurus dunia adalah orang kaya tersebut Ia pun pamit pulang Tidak jadi berguru kepada orang yang direkomendasi oleh gurunya Sesampai dipadepokan gurunya Ia melaporkan semua kejadian yang dialaminya Termasuk nasihat orang kaya itu kepada gurunya Sang murid lebih tidak mengerti lagi Setelah sang guru yang sangat dihormati itu Ternyata menangis Dan membenarkan nasihat orang kaya raya tersebut Sang guru akhirnya Menjelaskan bahwa orang kaya raya yang dicumpai oleh muridnya itu Memang memiliki istana yang mewah Kendaraan yang bagus Dan selalu berpakaian indah Tanah perkebunannya luas Serta memiliki pabrik yang mempekerjakan banyak karyawan Namun harta yang melimpah itu Tidak menyebabkan lalai Dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hartanya tidak mengganggu Zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia tidak sombong Karena hartanya Dan jika sewaktu-waktu Hartanya diambil oleh pemiliknya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ia pun tidak merasa terhina karenanya Ia memandang harta biasa-biasa saja Sementara saya Kata sang guru Biar tidak punya harta yang melimpah Tapi hari-hari masih disibukan dengan memikirkan harta Bahkan bisa jadi saya Kata sang guru Lebih sibuk memikirkan urusan harta Daripada si supi kaya raya tersebut Kepada orang yang diberikan karumia rizki Yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala Tendaklah mereka dapat mengelola hartanya Sebagai sarana untuk mendapatkan Harta kekayaan yang lebih besar Kelak di akhirat Tak perlu bersikap kontra produktif Dengan meninggalkan kehidupan dunia Janganlah mengharamkan yang dihalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun terhadap orang-orang yang belum mendapatkan rizki Lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala Tendalah tetap menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tulus dan ikhlas Nikmati kemiskinan dengan lebih banyak Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Tidak ada halangan bagi orang kaya Untuk menjadi suali Dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Tidak ada alasan bagi orang yang miskin Untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Karena kemiskinannya Orang kaya dan orang miskin Mempunyai kesempatan yang sama Untuk mendekati diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ala misawah